Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel D&D workshop jadi kali ini kita akan membahas sebuah produk dari Chrisbo yang ini sudah saya miliki dua tahun yang lalu sampai sekarang masih berfungsi dengan baik maka dari itu saya merasa ini pantas untuk saya share ke kalian semua kalau kalian pengen tahu fitur-fitur unggulan apa aja yang dimiliki oleh cordless screwdriver ini pastikan kalian tonton video sampai selesai oke dan untuk kalian yang baru bergabung di channel D&D workshop ini dan ingin tahu mengenai D&D workshop ini membahas tentang apa aja sih nah ada baiknya kalian simak intro ini dulu Oke teman-teman sebelum kita lanjutkan ada baiknya kalian subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi nih untuk membangun channel ini menghadirkan informasi-informasi untuk mendukung kreativitas dan produktivitas kalian di rumah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah produk dari Chrisbo yaitu cordless screwdriver yang saya beli dua tahun yang lalu di esatware ya itu pas ada promo harganya dari Rp 400.000 jadi Rp 225.000 jadi saya beli aja kalau sekarang mungkin di toko online kalian bisa dapatkan sekitar harga Rp 350.000an nah dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan satu buah hardcase warna hitam yang berisi satu buah extension atau perpanjangan seperti ini lalu beberapa bit panjang mata obeng ada mata bor disini ada bermacam-macam mata obeng pendek lalu satu set kunci shock untuk charger-nya ini charger biasa bukan docking inputnya 220 volt outputnya 3,6 volt dan colokan yang ke stop kontak ini sudah menggunakan colokan yang sudah umum digunakan di Indonesia jadi kalian nggak perlu pasang adapter lagi Oh ya hardcase ini lumayan awet sudah dua tahun nggak rusak nah ini bisa kalian lihat dua tahun sudah karatan ini udah lama nah ini paket pembeliannya kalian dapatkan beberapa mata obeng seperti ini nih ya paket penjualannya lumayan lengkap nih jadi kalian mau service apapun disini udah tersedia sih ininya mata obengnya lalu untuk mountingnya ya mounting mata obeng ke unitnya itu menggunakan mata obeng Hexagon seperti ini dan sistemnya adalah quick release jadi bukan keyless jadi untuk bit Hexagon seperti ini saya rasa banyak dijumpai di pasaran nggak kesulitan kita untuk mencari ini spray potnya lalu kita akan bahas unitnya ya kita singgirkan dulu ini yang pertama kita akan bahas build quality nya ya ini build quality nya saya rasa solid jadi walaupun bahannya plastik ini kesannya solid banget tapi ini ya plastik ini ya dan ada beberapa aksen karet untuk kenyamanan gripnya supaya mantap gripnya ini ini yang di depan ini bukan keyless chak ya jadi untuk sistemnya adalah quick release seperti ini kita coba pasang ya jadi cukup ditekan seperti ini ini sudah kuat sekali nggak akan lepas ini untuk melepasnya kemudian kita tekan ring warna silver ini ke arah dalam lalu kita tarik keluar ini mata obengnya simple ya lalu fitur selanjutnya kita punya eh torsi pengaturan torsi disini jadi ada angka 1-6 dan yang yang terakhir itu adalah torsi maksimum jadi kalau kalian mau menggunakan obeng ini ke media kayu atau plastik atau akrilik kalian sesuaikan torsi sesuai dengan kebutuhan kalian nah ini adalah indikator baterai ini enggak full ya kalau full dia sampai yang warna hijau itu nanti sebelum pengujian akan saya cas fitur berikutnya yaitu tombol ini ini adalah tombol untuk mengunci posisi handle nah kita bisa memutar handle ini yang tadinya berbentuk seperti pistol sekarang sudah jadi lurus seperti ini ya ini sangat berguna untuk menjangkau tempat-tempat yang sempit atau yang tidak bisa dijangkau dengan bentuk untuk handle seperti pistol yang tadi nah ini ya kita putar lagi jadi yang awal tadi seperti ini itu adalah salah satu fitur yang saya sukai sangat berguna untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit berikutnya ada tombol arah putar dari mata obengnya bisa searah jarum jam bisa berlawanan jarum jam dan apabila tombol ini kita posisikan di tengah jadi enggak kita dorong full gitu ya nah setengah seperti ini ini adalah posisi mengunci mengunci trigger supaya enggak bisa aktif nah ini jadi triggernya enggak fungsi oh iya untuk triggernya sendiri ini hanya on off gitu aja ya bukan variable speed jadi langsung ke maksimum speednya yaitu 200 rpm lalu di depan ini ada satu buah LED yang cukup membantu untuk ketika kondisinya gelap lalu fitur selanjutnya ini ada center di bagian pangkal dari handle 4 LED dinyalakannya cukup ditekan seperti ini matikannya juga ditekan lagi ini terang ya terang banget ini sebenarnya tapi karena lampu di di workshop saya nyalakan semua jadi enggak terlalu terlihat nah ini keren selanjutnya di bawah trigger ini ada lubang untuk pengisian daya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa chargernya ini bukan sistem docking jadi kita colokin dulu kepala chargernya ke stop kontak lalu ujungnya kita colokin ke unitnya nah selama pengisian daya ini ada indikator yang menyala di bagian atas ini sesuai dengan kapasitas baterai yang terisi jadi kalau nanti sudah penuh yang nyala nanti lampunya yang warna hijau oke sekarang baterainya sudah penuh ini indikatornya sudah sampai ke warna hijau sekarang saatnya kita lakukan pengujian pengujian yang pertama langsung aja kita kasih bebannya agak ekstrim jadi kita gunakan untuk memasukkan skrup sepanjang 3,5 cm ini ke balok kayu jadi ini sebenarnya bukan peruntukannya ya tapi kita ingin menunjukkan sekuat apa sih torsi dari cordless screwdriver ini ini kita masukkan ke titik yang enggak ada bekas mata bornya ya jadi ini murni dari kekuatan torsi cordless screwdriver ini seperti kalian lihat ini enggak kesulitan ya untuk memasukkan skrup ke dalam kayu walaupun kelihatannya sedikit lambat tetapi karena memang RPM nya hanya 200 jadi ya haram maklum nah untuk selanjutnya kita coba menggunakan mode handle lurus seperti ini jadi kita simulasikan seolah-olah kita dihadapkan di tempat yang sulit dijangkau kita bisa mengebor atau memasukkan skrup seperti ini sama aja nyaman digenggam untuk fungsi reverse nya juga bekerja dengan baik ya tapi jangan kalian dibandingkan dengan kinerja dari cordless drill 12 volt seperti ini ya jadi ini memang beda kelas dan beda peruntukannya kalau yang 3,6 volt ini torsinya 3 Nm dengan RPM 200 ya speednya 200 RPM maksud saya sedangkan yang 12 volt ini torsinya 26 Nm dan RPM nya bisa mencapai 1700 sehingga kalau mau kita buat perbandingan juga enggak fair karena ini memang beda kelas beda harga beda spesifikasi jadi untuk di proyek saya biasanya menggunakan alat ini untuk pekerjaan kelistrikan ya jadi kalau kita gunakan untuk materi media plastik seperti tadi kita atur dulu torsinya supaya tidak merusak drat yang ada di dalam media plastiknya selain untuk obeng ya kita bisa gunakan untuk pekerjaan pengeboran ringan seperti ini tetapi dengan speed dan torsi yang terbatas alat ini tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk mengebor media besi baik teman-teman kesimpulan saya dari pengalaman saya memakai produk ini selama dua tahun ya yang pertama saya suka desainnya saya suka handlingnya saya suka gripnya dan fitur-fitur andalanya juga sangat membantu di pekerjaan saya bahkan kinerja dari baterai dan motornya ini masih sangat fit dan masih berfungsi dengan baik walaupun sudah saya pakai selama dua tahunan ini sebenarnya ini untuk mengganti fungsi obeng ya obeng manual sehingga kalau kita pakai di proyek nanti ya kesannya kita lebih profesional begitu maksudnya dan untuk harga saat ini adalah 350 ribu saya rasa dengan produk se-solid ini dengan paket pembelian yang lumayan lengkap ini bisa jadi referensi untuk kalian jadi masih worth it untuk kalian beli oke ya teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia kreatif untuk kalian semuanya tetap kreatif tetap produktif dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh